Intro Satko PP Ciamis menggara dia anak-anak jalanan yang krap terjadi di sekitaran alun-alun Ciamis Jawa Barat Setelah petugas mengamankan beberapa anak jalanan lalu dibawa ke kantor Satko PP Ciamis Jawa Barat untuk dibina dan diberi arahan Setelah itu petugas menemukan dua orang perempuan yang mengaku dirinya dari kota Banjar Lalu petugas sepakat untuk mengantarkan kedua perempuan tersebut ke anggota keluarganya di kota Banjar Jawa Barat Nah setelah tiba di lokasi ternyata kedua anak tersebut memberi alamat pasu kepada petugas Satko PP Namun petugas terus mencari dan menanyakan kepada warga atau masyarakat setempat Nama anak tersebut inisial S dan L yang baru usia 14 tahun dan 16 tahun Kedua perempuan tersebut tinggal di lingkungan lembur balong RK3 RW5 Kecamatan Pataruman Kelurahan Pataruman Kota Banjar Setelah itu petugas pun menyerahkan anak-anak itu ke anggota keluarganya yang bertempat di lingkungan lembur balong RK3 RW5 Kecamatan Pataruman Kota Banjar Terima kasih telah menonton selamat menikmati